Hia Pemirsa Kabupaten Sosial RI selasa bagi memberikan paket bantuan bagi warga komunitas adat terpencil Sukunek Dalam di dua titik, yakni di Desa Hajran, Kejabatan Pati 24, dan Kejabatan Marosopo Ulu. Menteri Sosial Tri Rizpaharini datang ke Jambi dekat tujuan utama menyambagi Sukunek Dalam. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rizpaharini berada di tegah komunitas warga terpencil Sukunek Dalam berkisar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Tri Rizpaharini langsung menyambangi temenggung Lampo dan Mina, pengajak untuk berdiskusi mencarikan solusi masalah kehidupan warga SAD. Menteri Rizpah yang didampingi Wakil Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Jambi, mengajak warga SAD untuk hidup menetap dan dengan tidak melangun jauh seperti biasa kehidupan mereka. Kedatangan Menteri Tri Rizpaharini memberikan bantuan perlengkapan sekolah anak rimba, serta terpal, kain, dan kebutuhan pokok. Sebanyak 28 kepala keluarga dari kelompok Temenggung Nyenong, 22 kepala keluarga kelompok Temenggung Mira, 31 kelompok Temenggung Minang, dan 29 kepala keluarga kelompok Temenggung Lampo menerima paket bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pola hidup melangun dampak dari kebutuhan pangan warga SAD. Menteri Rizpah berdiskusi dan menemukan kesepakatan bersama para Temenggung SAD dengan memberikan fasilitas rupa dan tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan untuk perpindahan melangun. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Menteri Rizpah akan memberikan kebutuhan ternak ikan, madu lebah, serta burung puyuh. Selain itu, pertanian turut menunjang kehidupan warga SAD yang menjadi perhatian Menteri Rizpah. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan supaya mereka, karena kemarin kita nyari saja susah gitu. Nah sekarang kalau kita mau ngasih bantuan, mereka kan nggak bisa permasalahannya kan iklim seperti ini. Yang kita khawatirkan, mereka terus yang saya khawatirkan, mereka karena mereka sangat tergantung pada lingkungan gitu, alam. Sehingga saya saat itu kemarin khawatir kalau mereka kemudian tidak bisa makan karena kondisi cuaca dan alam yang seperti ini. Kedatangan Menteri Rizpah yang memberikan solusi untuk kehidupan warga SAD. Diharapkan ke depan dapat berjalan dengan maksimal dan kelayakan hidup warga SAD dapat dirasakan mereka sebagai pada warga lainnya. Selamat Riyadi, Jek TV Melaporkan.